Halo guys, kembali lagi dari Total Technique Drawing Kita akan belajar tutorial Simon NX12 Untuk latihan bagian pemula 3 dimisi Disini kita baru kali ini kita akan menggunakan Simon NX untuk presi 12 Disini saya akan ada gambar contohnya, kita akan gambar seperti ini Atau disini ada gambar ukurannya Oke kita coba kita close dulu yang ini Terus tampilan akan seperti ini ya, kalau mulai masuknya Kita pilih Neo disini Terus disini ada pilihannya, disini kita akan memilih bagian atas modelnya Tinggal kita oke aja Terus disini kita akan lihat gambarnya Gambarnya disini kita akan bikin dulu bagian tampak atas dulu yang bikin segi 4 seperti ini ya guys Nah disini kita akan bikin caranya gimana Disini ada kiri ada SketchUp, kita klik Terus kita klik disini posisinya, kalau udah seperti ini tinggal kita oke Kita akan ubah menjadi dua dimensi tampilannya Terus tinggal kita lanjut ke tahap bikin segi 4 nya Nah disini kita ada segi 4 atau retna nya, kita klik Terus disini kita ada pilihannya guys ya, disini kita akan gunakan formal cantor yang ini Untuk mulai titik di tengah ya guys, untuk stick 4 nya Kita panjangin, nah kalau udah panjang seperti ini Dia ada, kalau rudus itu dia ada garis putus-putus seperti ini ya Kalau udah setting kan tidak ada garis putus-putus Kalau seperti ini ada garis putus-putus Itu pertandakan udah lurus, tinggal kita scroll ke atas, klik di scroll ke atas Seperti ini Nah kalau udah seperti ini tinggal kita enter aja dulu Atau kita access seperti ini Kalau udah seperti ini tinggal kita disini ada ukurannya Ya guys, udah otomatis ukurannya udah ada Kita manual aja bikin ukurannya Di sini ada 52 dan 58 ya guys ya 52 kita klik disini Double 2 kali Kita ganti disini atau disini kita bisa dimana aja Block 52 Untuk prosi ke sebelahnya ya 52 yang ini Tinggal kita oke aja Kalau udah 52 Terus tinggal kita lanjut ke tahap berikutnya Yang sini Terus disini kita ubah menjadi 58 5, 8 Oke aja Nah posisinya ada P1, P0 Itu kan tadi itu kan pertamanya itu bikin ukurannya Itu dari sini ya guys ya Dari P, P itu kan panjang Kosong itu dia mulai pertamanya Kalau P1, P0 itu mulai pertama P1 itu dia mulai P2 Atau panjangnya ya Untuk P itu sebenarnya buat simbol Buat ukuran panjangnya aja Oke tinggal kita lanjut ke tahap berikutnya Nah disini ada radius R18 Disini kita gunakan yang namanya radius juga sama Kita cari disini yang namanya plan Atau plan-plan disini plan Namanya plan disini Hampir sama ke aplikasi desain yang lain ya guys Untuk bentuk gambarnya itu sampai sama Jadi biar gak terlalu susah juga lah Kita cara membuatannya Oke kita gunakan disini namanya plan Kita klik Disini kita radiusnya kasih berapa Itu 18 Tinggal tulis aja 18 Terus klik ke posisi line-nya Nah itu berapa? 18 ya guys ya 18 18 Radius berapa sih ini? R2, 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 R2 Kita klik dulu dua kali 18 Enter Kita oke dulu Ini R, 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 R2 Kita klik dua kali Coba double dua kali ya guys P2 nya apaan? R2 nya ini ukuran Coba kita kasih 12 E18 Kita oke Nah seperti ini ya Kalau P nya 2 itu dia P apa ya? P itu dia Oh dia Ini kan P0, P1, P2 Biasa saya Nggak ada PP nya Jadi pusing ya guys Disini kan ada Ya ada P nya kan R, P2 Maksudnya apa kan? Jadi R itu kan radius P2 itu dia Adalah Ibaratnya Ukuran Jumlah ukurannya Ibaratnya jumlah ukurannya Oke tinggal kita lanjut aja Terus disini ada Diameter 22 Nah disini kan Disimbol ikon nya Dia kalau di Untuk titik tengahnya itu Dia mulainya dari Ngikut dari radius ini R18 nya Kenapa disebut seperti itu Jadi R Apa R Radius 18 nya itu Dia ngikut ke sini Dia ukurannya Pas di klik disini Dia ukurannya Dia ngikut ke Tombol sini Ada garisnya guys ya Nah Biar patokannya seperti itu ya Jadi kita akan bikin Ukuran disini Eh sorry Lingkaran Terus disini ada Titik tengahnya nih Nah disini ya Tinggal seperti ini Kita klik aja Kita ukur seperti ini Terus tinggal kita Oke dulu aja Disini Terus tinggal kita Lihat disini kan Diameter 22 Tinggal kita klik Disini Apa Double klik Disini tulis aja 22 Enter Ini 22 nya yang mana nih Sorry Kayaknya salah nih Bukan yang ini ya guys Ya Ukuran diameter ini Itu kan radius ya guys Oke 22 22 Enter Nah kalau udah seperti ini Kita akan ubah menjadi Tiga dimensi Nah disini kita ada Finish Sketchup Kita finishin aja Kita zoom Terus kita gunakan disini Extra Nah klik disini Posisinya Kalau di klik itu Dia di Kearahin ke Lainnya Seperti ini ya Nah seperti itu Tinggal kita lanjut lagi Disini Ketebalannya berapa Disini ada 11 Tinggal tulis aja Ketebalannya disini adalah 11 Plain Nah kalau udah seperti ini Kita gunakan Atau Rato Atau gunakan Sebut bahasanya itu Adalah Robit Kita putarin Seperti ini ya Barena Motornya gimana Kita arahin Kesesuaiin Yang diinginkan Seperti ini ya Nah caranya gimana Bikin seperti ini Nah kita akan bikin dulu Segi Empat seperti ini Nanti kita take in Kita Kalau udah seperti ini Kita gunakan dulu Disini Nah kita Sesuaiin aja Sesuaiin yang kita inginkan Untuk itunya Terus tinggal kita Lanjut ke tahap berikutnya Disini kita akan bikin Yang bagian ini ya Nah caranya gimana Kita Kita klik aja Posisi seperti ini Atau kita gunakan Sketchup Klik di posisi Atas ini Kita klik Terus tinggal kita oke Dia akan ubah menjadi Dua dimisi tampilannya Nah disini kita akan mulai dulu Dari mana dulu Kita mulainya Dari titik sini Kita mulainya Mana aja Hampir sama aja Jadi kita mulai Seperti Kita gunakan disini Namanya SG4 Mulai titik sudutnya Mulainya dari sudut ya guys Disini kita gunakan By point Klik disini Seperti ini Nah Seperti ini Terus kalau udah seperti ini Kita lanjut lagi Ke bagian tahap Seperti ini ya Atau nanti aja lah Kita bikin seperti ini ya Kalau udah Bikin ininya Tinggal disini Garisnya berapa Lebarnya sekitar 12 Tinggal kita gunakan Ukuran disini Atau Udah otomatis Ada ukuran yang setinggal Kita double click aja Kita ubah 12 Enter Terus kalau udah seperti ini Tinggal kita finish Sketchup Kita ubah lagi Menjadi 2 3 dimensi lagi Kita gunakan Extra lagi Kita klik ke bagian Lainnya Terus disini Berapa Ketinggiannya Nah disini Ketinggiannya kan tadi itu kan Sebelasnya itu kan Udah diambil ya guys Tinggal kita akan Jumlahin aja 18 Dikurangi Dikurangi Sebelasnya sudah diambil Sama dengan 7 Nah 7 Ditambah 21 nih 21 ya guys ya Jadi kita akan bikin Total isu Seluruhnya aja 7 7 7 Tambah 21 Sama dengan 28 ya guys Tinggal tulis aja disini 28 Enter Apply Tinggal kita close aja Tinggal kita gunakan rotor Disini Nah seperti ini ya Hasilnya Terus tinggal kita lanjut Ke bagian tahap Berikutnya Disini Yang bagian ininya Sebenarnya kalau Mau tidak mengubah 3 dimensi juga Apa Mengubah 2 dimensi juga Bisa ya Atau langsung Tampilan menjadi 3 dimensi bisa Contohnya kita gunakan Langsung disini Namanya Segi 4 juga Titik mulai dari tengah Kita klik yang ini Kita klik disini Nah disini kan UCSnya Seperti ini ya guys ya Kita arahin Jetnya ke atas Ya Seperti ini Nah Kita pasti seperti ini Ya lebih ya guys ya Lebih kan Kita oke dulu deh Lebih ya Eh Kita gunakan romit Oh iya lebih ya guys Lebih Kita CTRJ aja Kita ulangi lagi Nah seperti ini ya Biar pas aja Terus tinggal kita langsung aja Kita kasih ukuran 11 Atau disini 31 ukurannya Kita gunakan dimension Klik disini Kita double 2 kali Berapa tadi itu disini Ininya panjangnya Sekitar 31 Tinggal tulis aja disini Eh mana ukurannya 31 1 Tinggal kita Oke Terus bagian Tab yang ininya 11 kasih Enter Nah kalau udah seperti ini Baru tinggal kita akan ubah menjadi 3 dimisi Untuk ininya Kita gunakan extra Terus disini jumlahnya berapa Untuk ketinggiannya Sekitar disini adalah 20 Tinggal disini tulis aja Langsung 20 Tinggal kita apply Oke Nah cara memotongnya gimana Nah cara memotongnya Kita sama Bersama aja Kita gunakan disini Land Kita klik posisi seperti ini Jetnya biar ke samping ya guys Ya arahnya ke samping Biar pas Seperti ini Terus tinggal kita klik lagi disini Panjangnya seperti ini Kalau Kalau gak bikin line seperti ini Dia gak akan Mengubah ya guys ya Mengubah sudut sesuai yang kita inginkan Jadi harus Bikin lagi Seperti ini Nah kalau udah seperti ini Kita Tinggal kita Oke aja Kita gunakan disini Namanya ekstra juga lagi Nah disini tinggal kita Tarik aja ke belakang Yang bagian kepanai ini Nah seperti ini hasilnya Tinggal kita apply Oke Nah disini kan masih ada Garis ininya Tinggal kita hilangin Garis ininya Klik kanan Ke bagian hand Nah dia hilang garisnya Tinggal kita lanjut lagi Ke tahap berikutnya Yang bagian seperti ininya Nah cara yang gimana Pertama kita akan bikin Disini Segi 4 Yang mulai Sudut Yang ini Buy 3 poin Kalau gak salah namanya ya Buy 2 poin Klik disini Paling pojok Nah seperti ini Kita bikin 2 Nanti 3 ukur Disini ukurannya udah otomatis Sebenernya kita langsung Diukur juga bisa ya guys ya Tapi kita lihat dulu Gambarnya Nah disini kita akan lihat Dari jarak ininya Nah jarak panjangnya Berapa dulu Disini 15 Untuk lebarnya Dan ketinggiannya 21 Nah kita akan bikin Disini tinggal Kita klik aja dulu Kita eksa dulu Disini klik ukurannya Tinggal tulis aja Disini 21 Enter Tinggal bagian lebarnya Lebarnya berapa tadi itu 15 Enter Nah seperti ini ya Oke Terus bagian tahap berikutnya Yang ini Disini 22 ya guys ya 22 Nah 22 22 Disini 14 14 14 untuk Ininya Terus disini Dapan Untuk ke Ibaratnya apa Kedalamannya ya guys ya 8 Disini 14 dulu tulis Disini 14 Enter Untuk kedalamannya Sekitar disini klik ada 12 8 ya guys Tinggal tulis 8 Enter Nah kalau udah seperti ini Coba yang bagian ini Kita delete dulu aja nih Kita delete dulu Delete Delete Continue Eh sorry Yang ini Kita delete Nah Done Oke Sama kita Klik Dari dulu Dia gak bisa dihapus Soalnya dia otomatis ya guys Terus tinggal kita Tahap berikutnya Disini kan ada jaraknya nih Ada 14 Sekitar 14 nya udah diambil 21 nya kita akan bikin Untuk jarak kesininya Kita bikin Kita gunakan Line Atau sorry Dimension Ukuran Kita klik disininya Klik pas di ujung ininya Sampai ujung sini Ntar dulu Nah kita tarik ke atas Terus tinggal kita Kasih ukurannya Berapa disini Itu kan 21 Tulis aja disini Berdua kali 21 Enter Nah dia akan Manjang ya guys Dia otomatis tinggal kita oke Baru tinggal kita akan Motong Disini kita gunakan Extra lagi Nah disini kita Ubah Pandahnya itu Pandahnya ya Sorry Pandahnya Ubah ke belakang Tarik Tinggal kita apply Seperti ini ya Yang ini tinggal kita Hilangin aja Klik kanan Ke N Seperti ini Terus kita gunakan Rotten Hasilnya seperti ini ya guys Saya juga Kalau udah lupa lagi Udah lama ini Saya tidak menggunakan Seperti ini Soalnya jarang ya guys Cuma saya Sedikit tau aja gitu Disini kita Yang ininya Kita hilangin dulu nih Extra nya Biar tidak terganggu N Yang ini juga Bisa dihilangin Klik kanan N Untuk ukurannya Nah kalau udah seperti ini kan Kita lihat gambarnya Sudah selesai Tinggal kita Coba kita kasih Materialnya Atau warnanya Disini kita Redar dulu Disini Atau studionya Kita klik Kita otomatis Dia akan mengubah Sesuai yang Bawaan aplikasinya Tinggal kita klik Disini Aplikasi studio dulu Nah kita disini Kan ledar dulu Otomatis ya Kalau udah ledar Tinggal coba kita kasih Perwarnanya Kita studio text Kalau udah Terus kita cari Yang namanya Alistin Pio Mana nih Pio Dan sistem Dan sistem Material ya guys Sistem material Terus kita Sesuai Ini yang kita inginkan Warnanya Contoh kita warna Merah Kita drag ya guys Berat Seperti ini Tinggal tunggu Prosesnya Nah kalau udah merah Tinggal kita Coba ledar Disini Repet Terus Studio Kita klik Tunggu Disini Prosesnya Nah kalau Masih belum Sesuai Coba kita Disini ada Aturan dulu Coba kita klik disini Nah Biar sedikit Bagus hasilnya Oke itu dia guys Untuk latihan Tutorial Semen N12 Eh NX12 Sorry NX12 Untuk krisi 12 Semoga membuat Video tutorialnya Kalau ada kesulitan Silahkan komentar Mohon maaf Kalau ada kesalahan Dari video ini Saya juga masih belajar Sampai jumpa kembali guys